Intro Itu mereka Kalian perhatikan baik-baik lelaki itu Kalian awasi dia Kalau perlu Habisin dia Pokoknya semua beres Jawab apa-apa itu dalam kondisi kritis, Sar Aku harus menolongnya Coba sekarang kamu bayangkan Betapa sedihnya kalau ternyata dia tuh mempunyai keluarga Dan ternyata anak-anaknya masih kecil Kita pun juga punya keluarga Kamu tuh gak pernah mikir ya Kita ini hampir mau menikah Kapan lagi aku mesti nunggu Berapa lama lagi aku mesti nunggu Sar, kita kalau melakukan hal yang baik Kita gak boleh banyak mikir Insya Allah Aku ngelakuin ini semuanya ikhlasku Kalau orang itu hidup ya, sembuh Uang kamu tuh bisa balik Kalau enggak gimana Uang kamu tuh gak mungkin balik sepeserpun Sar, tapi masalahnya... Apa? Nunggu lagi pernikahan kita Ini dulu beberapa kalinya kamu ternyata terus Asal kamu tahu ya Kamu cari nafkah Cuma boy kamu sudah kain ke orang-orang lain Ntar inilah, ntar itulah Sar, Sar, maaf ya Lebih baik sekarang tidak ngomongin masalah ini Sekarang bapak itu dalam kondisi kritis Ini semua yang bersangkutan dengan nyawa, Sar Tapi masalahnya... Sudah, sudah, sudah Aku buka ATM dulu ya Nanti kita lanjut lagi Kalian kasih pelajaran pertama buat dia Siap bos, siap bos Bos, bos gak usah khawatir Ayo Awas aja loh, Marek Cari, seorang musik Gak ada Kemana sih tuh anak? Awas aja kalau udah pulang Eh, udah pulang belum? Belum, Bang Kenapa abang yang cari? Gue udah muter-muter, gak ada Ketempat Marek, udah dilihat? Gak ada, Dian Ini usahan aku untuk pengal bener dibilangin Assalamualaikum Assalamualaikum Dari mana lo? Selari dari Susah banget ya dibilangin Untuk apa kamu pertahankan hubungan kamu dengan Malik itu? Untuk apa? Alhamdulillah Semoga uang ini dapat menebus semua biaya pengobatan bapak itu Lu yang namanya Malik Iya, Pak Saya Malik Maaf Ini ada apa ya, Pak? Iya, betul Pak, tunggu sebentar Ini ada apa ya, Pak? Tolong jelaskan, Pak Lalu jangan banyak Woy, ada apa ini? Pak, tolong sewa-sewa dirapok, Pak Lihat lari, kalian! Jip Ya Allah Kamu gak apa-apa, Mas? Eh, Alhamdulillah, Pak Saya gak apa-apa, Pak Mari saya bantu Bu Saya mau bayar ini Coba lihat, Bu, ya Iya, betul, Pak Silahkan hitung lagi Silahkan hitung lagi Waduh 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 Bara Heru Udah waktunya sholat azar Ayo kita sholat dulu ya Nah, bener tuh Biar kerjaan kita juga lancar semuanya Amin Ayo Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini aku bisa menabung lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Kita pulang dulu ya Ya sudah Kalian hati-hati ya pulangnya ya Jaga kesehatan kalian Jangan sampai sakit Kamu juga jaga kesehatan, Nick Supaya besok kita dagangnya hancar Amin Ya udah, kalau gitu pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Astaghfirullahaladzim 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 Kalian siap Kalian mau apa kemari Siapakalian Siapakalian mau kesini Diam Minyak panas ini Bisa gue siram kebuka Astaghfirullahaladzim Jangan pak Jangan lakukan itu Bahasa yang mau Lakukan itu ya Lo denger baik-baik Jangan pernah lo deketin lagi Nanti Tidak kan lo Iya bang Gue pegang umuan Astaghfirullahaladzim 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 Pengajian 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 Paling lo janjian kan Sama itu tukang tahu kan Si Malik Pakai pengajian segala Alasan lo Masuk 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 Ya Allah Be Sari pengen pengajian Udah janjian sama teman-teman Gue tau Lo janjian-janjiannya sama si Malik Bukan sama teman lo Eh Ayo masuk Masuk Gak ada Be Ada apa sih Nih Anak lo nih Janjian lagi Tukang tahu Coba Sari pengen pengajiannya Nurus sama babi kamu Kenapa Ayo masuk 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 Bahwa tidak akan ada Dari hamba-hambanya Yang rajin bersedekah Lalu dia jatuh miskin Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Akan memperkecil gerakan riba Dan menunggu kembangkan Hikmah daripada sedekah Sari Kamu itu di kamar terus nak Terlalu makan-makan Kamu gak boleh seperti ini Lama-lama Sari itu gak betah Tinggal di rumahnya Apa-apa dilarang sama babe Bukan begitu maksudnya dan babe nak Terus apanya Semua yang kau lakuin Selalu salah Gak pernah ada yang benar Selalu salah Apa lo bilang Lo bilang apa Tri Jadi lo nyalain babe sama nyak Lo denger ya Babe sama nyak juga malu Lo pacaran sama tukang tahu bulat Mau ditaruh dimana muka babe Masa anak juragan pacaran sama tukang tahu bulat Iya nak Nyak juga malu Dia itu gak mungkin Mau menikahi kamu Kalau dia punya uang Gak mungkin dia mundur-mundur Untuk melamar kamu nak Nyak babe Gak pernah menghargai usaha orang Hanya menganggap Kalau perendah pekerjaannya Mas Malik Diam Kalau dibilangin orang tua Ngebantah terus lo Eh Kalau lo gak mau dengeri kata-kata babe lagi Luar Sari Astagfirullahaladzim Kamu kenapa nangis Sari Mas Kita kawin hari aja ya Astagfirullahaladzim Kamu bicara apa sih Kamu gak boleh bicara seperti itu ya Aku tuh udah capek Nggak dipinjak sama babe Karena kayaknya tuh malu Karena kamu soal menunda pernikahan kita Sar Menikah itu adalah ibadah Sar Sama seperti ibadah yang lain Segala sesuatunya itu butuh dipersiapkan Makanya sekarang Aku sudah mempersiapkan semuanya Kita gak perlu lagi tinggal dikontrakan Kita sudah punya rumah Tapi aku yang ngadepin mereka Dan mereka tuh ngejepin orang lain Buat melamar aku Sar Dengarkan aku Hidup Mati Jodoh Itu semuanya sudah diatur sama Allah SWT Dan kalau memang kita sudah berjodoh Tidak ada satupun orang yang dapat memisahkan kita Kalau kita memang tidak berjodoh Usaha apapun yang kita lakukan Tidak akan bisa menyatukan kita Kamu mengertikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya